Hai dan dibawah ini adalah AB 3000 DVD atau CD jadi kita bisa masih bukan model landscape tapi model portrait dia nanti kalau untuk yang NK35 contohnya seperti ini Asia Barat atau semua saya klik Oke Brother ketemu lagi dengan saya Hendra Trianto video kali ini kita akan review untuk DVD dengan merek Nakamichi ya jadi di sini sudah ada contoh-contohnya video sebelumnya sudah kita pernah review ya untuk NK55 fiturnya apa aja Nah sekarang saya akan jelaskan lebih detailnya di sini ada NK45 jadi ini di sini NK35 dan terakhir NK55 nah ketiga tipe ini memiliki fungsi yang sama tapi dengan fitur yang berbeda saya jelaskan untuk yang NK35 dulu ya untuk NK35 ini DVD nya harddisk yang kita review ini harddisk 1 Tera Giga ini sama sekali tidak bisa dikonek ke touchscreen ini touchscreen nya nanti saya akan jelaskan dan sekarang kita beralih ke NK45 untuk NK45 ini bisa dikonek ke touchscreen ya touchscreen ini ya dan di sini sudah ada panel buat DVD atau CD jadi kita bisa masuk ke pingan disk sendiri misalnya lagu yang sudah tidak ada di sini nanti kita bisa pakai CD kita sendiri Nah untuk NK55 seperti biasa ini bisa dikonek ke touchscreen untuk harddisk nya sendiri ini NK55 oke Brother sebelum kita lanjut video ini boleh dong minta like video ini klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mengikuti video-video terbaru di channel ini thanks ya Bro harddisk nya 2 Tera Giga NK45 harddisk nya juga 2 Tera Giga dan NK35 tadi kita udah jelaskan ini 1 Tera Giga untuk ketiga tipe ini keunggulannya apa ya keunggulannya adalah yang pertama kita update lagu sudah bisa online atau via cloud ya dan yang kedua nanti kita bisa milih lagu dari handphone nanti kita akan tes untuk cara konek ke DVD Nakamichi oke di sini yang kita review adalah NK55 dulu kita lihat di tampilan TV sekarang untuk di mode TV mode ya TV mode ya Di tampilan di TV di tähän po predominant ya di sini juga kita bisa lihat ya Nini judul-judul lagunya terus kita bisa pilih lagu di sini lagu baru judul artist kategori dan lain-lain ini di mode TV mode ya TV mode ya Nah, kalau untuk tampilan di Toss Mode, kita lihat Di sini NKX55 sudah ada untuk output Toss Screen Jadi kita milih lagu atau sedang nyanyi tidak kehalang pas lagi milih lagu Jadi kalau ini kan dalam posisi, misalnya saya kasih satu contoh ya Saya pilih lagu misalnya di sini Artis Terus saya ketik Via Valen Via Valen Oke, ini Via Valen Asal saja Nah, ini tampilan di TV Mode ya Jadi kalau kita lagi milih lagu kan di sini nggak bisa fullscreen Nah, sekarang kita coba untuk tampilan di Toss Screen ya Ini di TV Mode seperti ini, tidak fullscreen Di TV juga sama TV kita lihat, ini tidak fullscreen Kita coba install dulu Nah, sekarang kita beralih ke Toss Mode Ini lagi kita pakai TV Mode Sekarang kita beralih ke Toss Mode Kita tunggu loading screen ya Nah, sekarang kita lihat di TV Nah, di TV sekarang fullscreen Tapi di Toss Screen kita bisa milih lagu dengan sepuasnya ya Jadi kalau di TV itu lagi nyanyi tidak kehalang Jadi tetap fullscreen Jadi tetap fullscreen Saya kasih contoh satu Kita Atau yang tadi, lagu yang tadi Sebentar Lagu yang tadi ini Nah, kita plus pilih Langsung di TV fullscreen Jadi tidak kehalang apa-apa ya Nah, seandainya kalau teman-teman memang tidak mau pakai Toss Screen Di NKX55 pun nanti bisa milih lagu dari pakai mouse Ini ya Ini mouse-nya Ini pakai mouse wireless atau kabel pun nanti bisa Jadi tampilnya seperti ini Di TV, tidak fullscreen Seperti ini kita dekatin Nah, di sini kalau kita mau tambah lagu Atau milih lagu Ini kita klik artis Indonesia Terus kalau kita mau judul ya Kita langsung klik judul Di sini nanti langsung keluar semua Jadi tetap bisa ya Tanpa Toss Screen pun NKX55 bisa Milih lagu dari mouse Menggunakan mouse ini ya Mouse kabel Kita pakai ini Nah, sekarang Satu keunggulan lagi Untuk NKX55 dan Nakamichi Tipe apa saja Ini bisa kita milih lagu dari handphone Jadi kita klik di sini Tadi kita klik di handphone sini ya Kita lihat ya Nanti keluar seperti scan Seperti ini Yang pertama kita harus connect ke Wifi dulu Untuk NKX55 ini Kalau memang di rumah teman-teman ada Wifi Atau tidak ada Wifi Pakai hotspot handphone pun Nanti bisa connect di NKX55 ini Jadi setelah kita connect Ini Wifi kita klik Nanti kita cari nama Wifi kita Masukkan password Ya, di sini Ini tampilan di TV mode ya Teman-teman ya Jadi kita klik Wifi Nanti cari nama Wifi kita Ini kurang jelas, sorry Cari nama Wifi kita Klik begini Atau klik yang begini Ini Titan Game Audio Kebetulan saya pakai Setelah kita masukkan password Atau kata Sandi Nanti kita langsung connect Hubung Klik di sini Hubung Oke, klik hubung di sini Nanti setelah dia connect Maka akan tulisan Connected to Titanium Audio Atau Connected to nama Wifi Teman-teman Seperti itu Nah, setelah connect seperti ini Ada tulisan connected Nah, teman-teman Klik Yang gambar handphone ini Nanti teman-teman Masukkan Nama Atau nomor IP di ini Saya kasih contoh Di sini saya pakai handphone ya Ini handphone saya Saya menggunakan Google Chrome Oke Pastikan untuk Handphone teman-teman Ada datanya ya Kali ini saya connect langsung ke Ke ini NKX 55 nya Jadi kita masukin Untuk nomor 192 168 0 0 0 1 1 Kurang jelas ya Sorry teman-teman Ya 192 168 Kita klik ya Kita masukin Nomor IP nya aja 192 92 168 Titik ya Ini titik 168 Titik 0 Titik 11 Ini kita ikutin Di IP Address ini Jadi setelah Sudah benar Kita masuk Maka nanti Keluar menu Seperti ini Jadi saya matikan dulu Untuk yang di ini Matikan Ini posisi Saya tidak milih lagu Dari ini ya Dari mouse ya Ini tampilan Di tv mode Jadi kita sekarang Milih lagu Dari handphone aja Kalau kita tidak pakai Tosscreen nih Misalnya kita mau ke Artis Terus disini Indonesia Asia Barat Atau semua Saya klik Indonesia Terus Saya pilih Misalnya Judika Judika Kita lihat Disini langsung Keluar Folder Judika Nah ini Sudah Dalam Hardisk Ya Kita lihat Kita pilih Lagu lagi Pilih Pilih Di ini Ada beberapa Folder Kita lihat Kita klik Ini Misalnya kita mau Lagu Mama Bapak Larang Ya Ini kita klik Kita klik Yang di judulnya Kita langsung Tekan Putar Maka Di Di layar Langsung Otomatis Putar Kita matikan Untuk Vokalnya Dulu Kita bisa Atur Vokalnya Kita bisa Mainin Disini Itu Jadi aman Kalau kita Tidak pakai Tosscreen Ya Ini Sudah Sudah Milih Lagu Dari Handphone Nah sekarang Kalau kita mau Naikin Volume Juga bisa Disini Kita klik Pengaturan Kita naikin Volume Disini Maka Volume Langsung Naik Key Nah Key Nah Pun Nanti Kita bisa Mainkan Disini Pengaturan Vokal Kita Mainin Ini Key Key Tinggi Key Rendah Kita bisa Mainkan Itulah Salah Satu Keunggulan Di NKX 55 Atau Tipe Semua Tipe Nakamichi Nah Kalau Teman Teman Mau Full Screen Di TV Kita Di Mouse Arahkan Langsung Ke Screen Ini Klik Maka Layar Akan Langsung Penuh Seperti Ini Tetap Kita Nanti Bisa Pilih Lagu Tetap Disini Handphone Saya Kasih Contoh Lagi Sampai Kau Jadi Milikku Kita Puter Kita Puter Nanti Ada Tulisan Receiver OK Ini Tunggu Lagunya Habis Baru Nanti Dia Akan Lanjut Lagu Yang Tadi Kita Yang Pilih Sampai Kau Jadi Milikku Nah Kalau Kita Memang Tidak Mau Nunggu Lagu Ini Habis Kita Tinggal Stop Aja Atau Klik Lanjut Ini Nah Maka Langsung Lanjut Jadi Praktis Kita Tanpa Atas Screen Pun Milih Lagu Dari Handphone Bisa Fitur Di Handphone Sudah Kita Udah Jelaskan Untuk Tipe 35 Dan 45 Sama Saja Keunggulannya Itu Nah Saya Mau Jelaskan Lagi Satu Keunggulannya Lagi Adalah Kita Update Lagu Online Jadi Disini Kita Lihat Pertama Kita Connect Wifi Dulu Setelah Connect Maka Kita Klik Yang Disini Yang Download Ini Kita Perhatikan Disini Ada Tulisan Update Song Complete Kalau Sudah Tulisan Begini Sudah Bisa Update Lagu Manual Update Lagunya Manual Tidak Otomatis Terus Kalau Kita Mau Tambah Lagu Via USB Atau Cloud Nah Ini Keunggulannya Untuk Via Cloud Kita Klik Nanti Lagu Lagu Yang Terbaru Seperti Yang Lagi Viral Nanti Akan Keluar Semua Kebetulan Disini Lagu Lagu Mandarin Atau Kalau Teman Teman Mau Tambah Lagu Di Ini Nga Mau Di Cloud Teman Teman Klik Di Artis Cari Nama Penyanyi Sendiri Misalnya Nela Karisma Nela Karisma Maka Keluar folder Seperti ini Kita klik Nela Karisma Nah Disini Kan ada Dua Lambang Satu Yang Bojo Galak Ini Di Samping Kanan Tidak Ada Lambang Awan Seperti Ini Nah Untuk Yang Bojo Galak Yang Tidak Ada Lambang Ini Berarti Sudah Dalam Hardisk Kalau Yang Di Atas Ini Yang Ada Lambang Awan Berarti Ini Lagu Yang Ada Di Cloud Jadi Pas Kita Klik Ini Dia Langsung Download Ini Belum Di Dalam Hardisk Kalau Yang Sebelah Kanan Sini Tidak Ada Lambang Cloud Berarti Sudah Dalam Hardisk Kita Geser Lagi Disini Ada Empat Folder Kita Geser Disini Sama Ditinggal Rabi Kalau Pas Kita Klik Maka Dia Langsung Otomatis Download Nah Kalau Kita Mau Lihat Persenannya Download Jalan Atau Tidak Kita Klik Lagi Di Sebelah Sini Nah Ini Bidadari Ke Seleo Waduh Kok Gitu Nah Ini Sudah Jalan Masih Dalam 10% Nanti Kalau Dia Sudah Sampai 100% Dia Akan Otomatis Putar Sendiri Jadi Ini Yang Kita Download Ini Masih Nunggu Nomor 2 Kalau Kita Mau Tambah Lagi Kita Mau Tambah Lagi Lagu Kita Klik Lagi Aja 1 2 3 4 5 Nah 5 Yang Sekarang Yang Lagi Ngantri Buat Di Download Nah Itulah Salah Satu Keunggulan Di Mesin Lagu Karaoke Nakamichi Jadi Kita Bisa Update Lagu Online Via Cloud Via Cloud Sudah Kita Sediain Kalau Kita Mau Tambah Lagu Via 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 Cloud Ini Kita Susah Carinya Kalau Dengan Cara Saya Seperti Yang Tadi Saya Jelasin Kita Klik Di Nama Artis Indonesia Indonesia Nah Sekarang Kita Misalnya Mau Yang Via Valen Via Valen Kita Lihat Ada Lagu Terbaru Tidak Setiap Artis Pasti Ada Lambang Cloud Seperti Ini Jadi Lebih Aman Atau Lebih Gampang Kita Cari Lagu Lagu Yang Artis Dibanding Langsung Di Cloud Kalau Cloud Ini Kita Cari Satu Satu Terus Kita Harus Nama Ini Kan Judul Saja Jadi Agak Ribet Seperti Itu Untuk Cara Saya Dan Ada Lagi Di Sini Hard Dess 2 Tera Giga Lagu Yang Misalnya Teman Teman Lagu Yang Tidak Mau Misalnya Andilau Lagu Mandarin Atau Lagu Yang Teman Tidak Mau Ini Kalau Teman Tidak Mau Tinggal Dihapus Dihapus Saja Itu Akan Nambah Memori Juga Jadi Untuk Kode Hapus Kita Masuk Nomor 123 4 Ini Password Kata Sandinya Jadi Dia Nambah Memori Juga Gitu Kita Lihat Disini Sudah Yang Kita Modul Ini Hampir 100% Kita Stop Dulu Yang Ini Nanti Kalau Dia Sudah Masuk Sudah Masuk Dia Langsung Mutar Sendiri Ini Posisi Dalam Off Nggak Ada Lagu Nanti Kalau Dia Sudah Selesai Download Ini Sudah Selesai Download Dia Langsung Otomatis Play Jadi Enak Nah Itulah Salah Satu Fitur Keunggulan Di Mesin Lagu Nakamichi Untuk Update Lagunya Pun Sudah Sampai Yang Baru Jadi Lagu Lagu Yang Lagi Viral Misalnya Karena Susayang Itu pun Langsung Ada Tapi Nunggu Beberapa Minggu Misalnya Lagi Booming Lagunya Biasa 3 Minggu Seterusnya Nanti Dia Langsung Ada Di Cloud Ini Aplikasi Cloud Makanya Tadi Saya Ajarin Untuk Nama Artis Kita Cari Dulu Ada Ada Atau Tidak Kalau Memang Tidak Ada Pun Berarti Untuk Nakamichi Belum Bekerjasama Dengan Artis Yang Kita Mau Seperti Itu Teman Teman Untuk Lagu Bawaannya Sudah Hampir 30.000 Lagu Jadi Kita Disini Lihat Ini Disini Lagu Cloud Itu Yang Bisa Kita Download Itu Ada Sampai 56.684 Lagu Yang Di Dalam Hardisk Disini Ada 36.896 Ini Lagu Yang Di Dalam Hardisk 2 Tera Giga Sisa Pemimpin Panaan 4 Giga Semua Lagu Ada 89.000 Lagu Jadi Teman Teman Cek Saja Atau Lagu Yang Memang Teman Teman Tidak Mau Dihapus Saja Terus Nambah Lagu Bisa Kita Request Sendiri Dan Lagu Yang Memang Belum Ada Disini Kita Bisa Tambah Lagu Via USB Jadi Lagu USB Kita Compress Dulu Format MP4 Baru Nanti Kita Klik Sini Nanti Keluar Sendiri Untuk Folder Folder Yang Di Dalam Hardisk Teman Teman Lagu Lagu Yang Tidak Ada Kita Download Dari Youtube Atau Dari Mana Compress Cari Cari Saja Untuk Lagu Versi Karaoke Karena Kalau Tidak Ada Versi Karaoke Nanti Vokalnya Tidak Bisa Dimatikan Seperti Ini Kalau Ini Vokalnya Bisa Dinaikin Kita Nikin Sedikit Volume Vokalnya Itu Dia Untuk Vokalnya Yang MP4 Nanti Untuk Cara Nambah Lagu Dari USB Akan Saya Bikinkan Juga Mudah Mudah Saya Bisa Ajarin Teman Teman Ya Karena Sudah Banyak Yang Minta Untuk Cara Nambah Lagu Dari USB Itu Gimana Akan Saya Usahakan Untuk Cara Bikinkan Videonya Ya Teman Teman Ya Jadi Sementara Kita Jelaskan Untuk Fitur Fitur Di Mesi Lagu Nakamichi Nah Tadi Kita Review Yang NKX 55 Untuk Review Selanjutnya NKX 45 Nah NKX 45 Itu Fiturnya Sama Saja Update Lagu Sudah Online Milih Lagu Dari Handphone Bisa Pake Mouse Bisa Tapi Saya Tidak Suka Untuk Tampilan Di Topscreen NKX 45 Karena Apa Untuk Yang NKX 55 Tampilan Seperti Ini Landscape Nah Untuk NKX 45 Ya Ini Modelnya Bukan Landscape Malah Portrait Kita Coba Tes Ya Sekarang Kita Lihat Output Di Belakang Nya Sebentar Saya Kan Puter Nah Ini Output Di Belakang 45 NK45 Ini Tengah Ini Yang NK55 Ada Antena Wifi Antena Wifi Yang Buat Di NK45 Untuk Topscreen Kita Bisa Connect Di VGA Dan Com Sekarang Kita Coba Tes Kita Cabut Dulu Untuk Yang Di NK55 Topscreen Kita Connect Di NK45 Kita Masuk VGA Di Sebelah Sini Dan Com Kita Masuk Di Sini Kita Buka Dulu Ini Audio Out Sekarang Kita Lihat Model Portrait Kita Lihat Ini Kabel HDMI Kita Pasang Soket Tampilan TV Kita Bisa Lihat Nah Kita Sudah Connect Teman Teman NK45 Bedanya Ada CD Jadi Kita Bisa Muter CD Langsung Tanpa Harus Masuk Ke USB Dulu Biasanya Teman Teman Orang Orang Tua Biasanya Lagunya Yang Gak Ada Dia Kecewa Makanya Disediain NK45 Tapi Saya Lebih Gak Suka Karena Tampilan TV Tampilan Di Tascreen Seperti Ini Model Landscape Lihatlah Ini Model Landscape Jadi Kita Milih Lagu Agak Susah Tampilan Pun Gak Kayak Ini Jadi Kita Harus Rubah Bracket Ini Sementara Kita Pasang Seperti Ini Jadi Saya Agak Ribet Kalau Kita Milih Lagu Menggunakan Tascreen Di NK45 Lebih Mending Kita Pakai Yang 55 Kalau Menurut Saya Pribadi Ini Kalau Teman Teman Ya Memang Mau Ini Mau Pakai M45 Juga Boleh Tampilan Seperti Ini Bukan Model Landscape Tapi Model Portrait Di Tascreen Tampilan Pun Tampilannya Pun Kayak Gini Ini Seri Yang Terbaru Yang NK45 Kalau NK55 Itu Masih Seri Yang Pertama Keluar Jadi Ini Full HD Kita Tes Ini Mau Haliran Lagi Ini Bahasa Ini Artis Indonesia Kita Klik Misalnya Nama Penyanyi Via Valen Nah Via Valen Tidak Ada Keluar Foto Kalau Yang Tadi NK55 Itu Ada Langsung Keluar Foto Itulah Saya Lebih Tidak Suka Untuk Tampilan Disini Di NK45 Mungkin Bisa Diatur Tapi Kita Belum Pernah Atur Jadi Kita Tes Aja Via Valen Yang Sudah Dalam Hard Berarti Dia Ada Tulisan HDD HDD Kalau Yang Cloud Ini Berarti Diklik Langsung Download Kalau Yang Hard Langsung Klik Langsung Puter Agak Ribet Foto Foto Kecil Seperti Ini Jadi Saya Lebih Tidak Suka Tampilan Di Mode NK45 Agak Ribet Mode Portret Memang Begini Dia Saya Tanya Fabric Kemarin Memang NK45 Modelnya Model Portret Itulah Salah Satu Keunggulan Di Atau Salah Satu Fitur Di NK45 Sekarang Kita Tes Yang NKX 35 Nah Untuk Yang NKX 35 Ini Sama Sekali Tidak Ada Untuk Output Atau Screen Jadi Kita Lihat Di Belakang Kita Lihat Yang Paling Atas Ini Dia Dia Cuman Ada Buat USB Masuk Sekarang Kita Milih Lagu Dari Handphone Bisa Terus Pake U Mouse Pun Bisa Kalau Teman Cari Yang Agak Murah Pake Yang NKX NKX Yang 35 Saja Ini Agak Murah Untuk Harganya Nanti Di Video Terakhir Oke Ini Kita Nggak Bisa Konek Ketar Screen Jadi Kita Lihat Tampilan Di NKX 35 Oke Kita Milih Lagu Dari Mouse Saja Kita Lihat Di Tampilan TV Seperti Ini Tampilan TV Ini Artis Artis Mau Lagu Apa Langsung Ada Fotonya Klik Via Valen Atau Nela Via Valen Ini Langsung Ada Fotonya Kalau Hendra Tidak Ada Soalnya Saya Belum Nyanyi Belum Ada Album Nah Sekarang Kalau Kita Mau Konek Ke Wifi Kita Klik Wifi Cari Untuk Nama Wifi Teman Teman Ini Kebetulan Belum Keluar Jadi Belum Kita Connect Belum Bisa Kita Connect Nah Kita Coba Lagi Test Nah Klik Ini Di NK35 Klik Wifi Connect Ke Wifi Teman Teman Masuk Password Hubung Connect Ini Disini Setelah Itu Kita Coba Connect Handphone Kita Klik Yang Scan Barcode Ini Terus Kita Masuk Nomor IP Di Sebelah Sini Sebentar 192 188 014 Nah Seperti Itu Ya Teman Teman Kita Milih Lagu Dari Handphone Bisa Cuman Ini Untuk NKX35 Ini Harddisk 1 Tera Giga Tampilannya Sama Semua Kita Abel Lagu Bisa Online Untuk Tambah Lagunya Kita Masih Nunggu Ini Loading In Masih Loading Di Server Terus Kita Lihat Di Mag Number Ini Nomor Mesin Nah Nanti Kalau Keluar Seperti Ini Unregister Matching Number Atau ID Ini Berarti Yang Di Server Belum Terdaftar Untuk Nomor Mesin Jadi Teman Teman Nanti Contact Ke Saya Juga Boleh Kalau Teman Teman Beli Dengan Saya Contact Saya Kalau Memang Belum Disini Belum Terdaftar Contact Saya Ada Tulisan Unregister Terus Kalau Teman Teman Beli Sama Orang Lain Contact Yang Penjualnya Suruh Daftarin Make Number Ini Foto Untuk Code Number Ini Nanti Didaftarin Untuk Di Nakamichi Kalau Tidak Didaftar Untuk Nomor Mesin Ini Maka Tidak Bisa Di Download Sekarang Untuk Di Sekarang Masih Belum Bisa Di Download Itu Buat Contoh Saja Nanti Kalau Untuk NK35 Contoh Seperti Ini Jadi Untuk Yang Sudah Dalam Hardisk Dia Ada Tampilan Kotak Seperti Ini Kalau Yang Cloud Nanti Kalau Belum Di Download Berarti Nanti Di Sebelah Kiri Ini Nanti Ada Lambang Awan Yang Warna Ini Yang Kayak Gini Nah Yang Ini Lambang Seperti Ini Yang Di Cloud Dan Disini Sudah Ada Contoh Juga Untuk DVD Saya Juga Ada Yang Redistock Merk Audio Bank Fiturnya Sama Persis Dengan NK55 Atau Merk Nakamichi Bedanya Ini Adalah Merk Audio Bank Dan Di Bawah Ini Adalah Nakamichi Fiturnya Sama Kita Akan Tes Ya Untuk Yang Audio Bank Tampilannya Seperti Apa Untuk Yang Disini Ada AB1100 Ini Yang Ada 2TB Dan 1TB Dan Di Bawah Ini Adalah AB3000 Fiturnya Sama Kita Tes Kita Tes Untuk Tampilannya Sama 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 Kita Lihat Tampilan Di TV Oke Saya Pindahin Dulu Untuk HDMI Wah Penuh Ini Semua Kita Pindah Yang AB3000 Colok Listrik Dulu Nah Ini Tampilan Untuk Audio Bank Fullscreen Ini Toast Mod Kita Lihat Di Toast Mod Toast Screen Tampilannya Kayak Gini Semua Sama Cuma Beda Tampilannya Aja Nah Sekarang Kita Coba Atur Untuk Tampilan TV Mode Kodenya 10 00 00 86 Kalau Tidak Masuk Kita Atur Masukkan Ke TV Mode System Order Play Setting Oh Bukan Kalau Yang Di Audio Bank Tampilan Langsung Disini Terus Kita Pilih TV Mode Gak Terlalu Praktis Ya Karena Sering Orang Jauh Jauh Kesini Cuman Ngatur Yang Itu Karena Kesalahan Tampilannya Disini Dia Klik Dia Pikir Ganti Tema Tapi Bukan Ini Bahaya Bahaya Untuk Di Audio Bank Karena Kalau Kita Banyak Tangan Ini Sering Kepencet Toast Mode Kalau Kita Gak Pakai Toss Screen Jadi Bahayanya Seperti Itu Nah Sekarang Kita Lihat Untuk Tampilannya Di Tanpa Pakai Toss Screen Tampilannya Seperti Ini Lebih Terang Dibanding Yang Nakamichi Tapi Fiturnya Sama Sama Saja Untuk Ini Untuk Merk Audio Bank Nah Untuk Yang AB 1100 Sama Persis Dengan Tampilan Yang AB 3000 Nah Ini Untuk Tampilan Yang AB 1100 Sama Persis Dengan Yang AB 3000 Jadi Fiturnya Sama Dengan Nakamichi Update lagu sudah online Via cloud Dan Milih lagu drive handphone Pun Bisa 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 semua Oke Itu saja Untuk Review NK55 Dan AB 3000 Ini ya Model-modelnya Seperti ini Jadi Tergantung sekarang Pilihan Teman-teman Mau pilih yang mana Untuk harga Dan spesifikasi Barang Teman-teman Nanti Cek aja Di Bukalapak Saya Atau Di deskripsi Box saya Nanti Tak Kasih Untuk Harga-harga Di sini Karena Kalau Saya Bicara Di Harganya Di sini Nanti Sewaktu-waktu Harganya Akan Naik Atau Turun Kita Belum Tahu Makanya Saya Nggak Bisa Ngomong Di Harganya Di Sini Untuk Spesifikasi Teman-teman Nanti Cek Saja Untuk Di Bukalapak Saya Atau Tokopedia Atau Di Website Tokotitania Pemangaudio.com Oke Terima kasih Sudah Nonton Video Ini Jika Ada Pertanyaan Silahkan Tinggalkan Comment Di Bawah Saya Hendra Trianto Thanks For Watching